Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau buat tutorial alis terupdate di channelnya aku di tahun 2021 Karena sejujurnya aku udah pernah buat tutorial alis di video aku yang ini Tapi ini tuh kayak udah lama banget, menurut aku udah basi banget Dan kalian bisa lihat ini dia hasilnya, tuh Tapi tenang aja karena ini tuh gampang banget Aku yakin buat pemula ya kalo misalnya belajar terus, coba-coba terus aku yakin bakalan bisa Terus kalo kalian ngerasa ini alis kiri dan kanan aku itu gak rata Ya mau gimana gitu, alis tuh bukan kembar Tapi mereka itu bersaudara dan saudara itu gak ada yang sama Segini aja udah cakep gitu ya By the way aku cerita dulu sedikit Jadi dulu awal-awal itu aku bikin alis bener-bener Gimana ya, pokoknya bener-bener gak bisa Aku juga belajar dari tutorial di Youtube Kiri-kanan beda banget, bener-bener sebeda itu Malah aku pake pensil alis yang warnanya itu coklat guys Coklat-coklat kemerahan gitu Tapi sekarang udah kayak ya better lah ya Bagian depannya udah diarsir Jadi gak petak-petak banget begini dang So, tanpa basa-basi lagi Mari langsung aja kita mulai tutorialnya Nah, jadi ini dia penampakan alisnya aku Belum dipakein apapun Kalian bisa liat So, yang pertama disini aku brush dulu Ataupun sikat alisnya aku Ikutin aja bentuk asli alisnya Kayak gini Lanjut ke produk yang pertama Disini aku pake Evo Calor Brow Gale Cream Yang shade-nya itu nomor 02 Coklat Aku suka banget sama Brow Gale ini Karena super duper pigmented Dan krimnya itu lembut banget gitu loh Nah, untuk Brow Gale Cream ini Itu aku pakein di ujung alisnya aja Tapi pastiin untuk sikatnya itu pelan-pelan aja Jangan sampai dia itu medok banget Disini aku bener-bener ikutin bentuk asli alisnya aku aja Gak dilebih-lebihin dan gak juga dikurang-kurangin Dan kalo udah jadinya itu kayak gini Nah, lanjut ke produk yang kedua Disini aku bakalan pake Pensil alis dari Implora Yang shadenya itu grey brown Nah, jadi disini aku bikin Bulu-bulu palsu di bagian depannya Dengan cara gambar aja Menggunakan pensil alis Implora ini Ke arah atas Untuk di bagian depannya Terus membaur ke samping Dan juga disini aku buat Di bagian ujungnya itu jadi runcing gitu Nah, kalo udah Kita tinggal sikat menggunakan brush Yang udah langsung dari pensil alis Imploranya Di bagian depan itu sikat ke arah atas Pokoknya pastiin alisnya itu Bener-bener keblend secara merata Tuh, rapih kan Nah, di bagian depannya itu Biasanya aku kayak giniin Pake jari biar gak ngeblok gitu Di bagian depan Oke, jadi disini aku bakalan kelarin dulu Alis aku yang satunya lagi Menggunakan cara yang sama Biar cepet aja gitu Waktunya, durasinya ya Dan kalo udah kelar Alis kiri dan kanan Jadinya itu kayak gini Tuh, beda banget kan Kalo udah alisan tuh rasanya tuh cakep banget gitu Nah, ke produk yang terakhir Disini aku bakalan pake Pixi Concealing Base Ini yang satunya itu Natural Beige Terus, aku juga menggunakan brush Yang pipih gitu, tipis Jadi aku mulai dari bawah Pelan-pelan aja Buat temen-temen yang baru belajar Mungkin di step kali ini Bakalan tahan nafas Biar gak geser dan tremor gitu tangannya Terus, untuk concealernya Tinggal diblend aja pake jari Diusap pelan-pelan Diblend pelan-pelan Begindang ya Nah, ini dia hasilnya Kalian bisa lihat Alis yang udah dirapihin Menggunakan concealer Dan yang belum dirapihin Bener-bener beda banget kan Terus, ini dia hasil alisnya aku Kiri dan kanan Yang udah dirapihin Menggunakan concealer Tuh, cakep banget Nah, jadi itu dia tutorialnya Gimana gampang banget kan Yalah, liat doang mah Gampang emang Tapi, kalau pas dicoba tuh Apalagi untungnya main Kiri dan kanan itu susah banget Aku, aku itu Yaudahlah ya Gak mungkin orang ngeliatin Ih, alisnya gak rata Kiri dan kanan Gak mungkin kayak gitu ya Terus, buat temen-temen yang ngerasa ribet Kalau misalnya di video kali ini tuh Aku pake banyak produk Kalian bisa pake Satu produk aja Atau, ih Pake aja pensil alis Merek apapun Terserah Tapi, ya warnanya itu Yang sesuai sama warna rambut Atau, kalau mau kayak aku tuh Warna grey brown gitu Dan juga jangan lupa Untuk blend bagian depannya Jangan sampai petak-petak gitu Karena gak banget Kalau misalnya alis petak di depan Gitu loh Tapi ya emang harus Coba terus Coba terus Sampai Kalian tuh ngedapetin Bentuk alis yang kalian suka Gitu Yes Semangat untuk kalian Para pemula yang baru Mau belajar ngalis Ataupun baru belajar make up Dan emang harus Banyak-banyak Belajar dan juga Cari tau Ya kan Apalagi sekarang tuh Gampang banget Lihat tutorial Di Facebook ada Di Youtube ada Di TikTok ada Di Instagram ada Pokoknya Dimana-mana tuh Ada segampang itu Cuman ya emang harus niat So kayaknya video kali ini Cukup sampai disini aja dulu Semoga video kali ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye